Halo guys, ketemu lagi di channel Maru Maru Mungkin sebagian diantara kalian ada yang kepingin memulai untuk berjualan atau berbisnis online ya Tapi mungkin kalian sekarang sedang bekerja di kantoran atau di perusahaan-perusahaan Sehingga membuat kalian akan mengubur keinginan kalian tersebut Nah, tetapi selagi kalian punya kemauan, pasti ada jalan Bisnis online bisa kamu menjalankan sembari kamu bekerja di kantoran Asalkan kamu bisa membagi waktu dengan tepat Memang bekerja dan berjualan membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra ya Tetapi perlu kalian ketahui bahwa untuk menjadi yang lebih besar Tentu kita harus punya usaha juga yang lebih besar Nah, berikut saya paparkan tips yang bisa kalian terapkan Sembari bekerja sambil memulai bisnis yang baru Yang pertama, manfaatkan waktu sebaik mungkin Disiplin waktu itu penting Bukan hanya untuk bisnis atau untuk usaha Tetapi di semua kehidupan kita Disiplin itu sangat-sangatlah penting Bagi kamu yang ingin memulai bisnis online sambil bekerja Kamu harus pintar-pintar membagi waktu Atur kembali waktumu bekerja di kantor Dan atur juga waktumu untuk bekerja Atau mengembangkan bisnis online Yang kedua, mencari rekan bisnis atau partner bisnis Jika kamu merasa bahwa selagi bekerja di kantoran Dan mengelola bisnis online Tidak mungkin bisa kamu lakukan secara sendirian Kamu bisa mencari teman Untuk bersama-sama membangun usaha ini yang bisa kamu percayai Contohnya, bisa saja ketika Kerjaan kamu di kantor banyak Atau kamu di kantor ada kerja lemburan Dan sedangkan bisnis online ini juga harus kamu kerjakan pada saat itu Maka partner kerja atau teman ini bisa Kamu suruh untuk mengerjakan Semua pekerjaan yang menyangkut dengan bisnis online atau usaha baru ini Yang ketiga, sisihkan gaji buat modal usaha Nah, keuntungan bagi kamu yang sekarang ini sedang bekerja di kantor Atau di perusahaan mungkin setiap bulan mempunyai gaji Nah, ini bisa kamu sisihkan agar bisa membuat modal usaha Karena ketika kamu ingin memulai bisnis online ini Maka mungkin dibutuhkan beberapa modal yang harus kamu kularkan untuk memulainya Kamu bisa menabung dulu beberapa bulan Dan ketika sudah ada, kamu bisa langsung eksen untuk memulai bisnisnya Yang keempat, pahami dulu kontrak kerja di perusahaannya Karena ada beberapa perusahaan yang menurut saya itu Dia tidak memperbolehkan karyawannya untuk membuka atau mempunyai usaha sampingan Daripada nanti terbelit dengan hukum Mending kamu pelajari dulu tentang perusahaan kamu ya Kemudian yang kelima, tidur yang cukup Nah, ini sangat penting Jangan gara-gara kamu punya bisnis sampingan Sambil kamu juga bekerja di kantoran Membuat jam tidurmu jadi berkurang Jangan, karena kalau jam tidur kita berkurang Maka fokus kita saat bekerja akan berkurang Seperti itu Seperti saya Saya jam 12 itu wajib sudah tidur Jam 12 dan bangun jam 6 pagi Dengan demikian, maka ketika kita bangun Maka badan kita akan terasa segar Dan ide-ide akan muncul Seperti itu Kalau kita tidurnya cukup Oke, jadi usahakan tidurnya harus cukup Kemudian yang keenam Memanfaatkan jasa freelancer Jadi kamu tidak usah pusing-pusing Memikirkan bagaimana cara pembuatan website Bagaimana cara promosi Bagaimana cara membuat konten-konten yang menarik Nah, kamu bisa pergunakan jasa freelancer Sehingga kamu lebih fokus kepada produk Atau mencari produk-produk apa saja yang akan kamu jual Nah, itu beberapa tips yang bisa saya berikan Untuk memulai bisnis online Sembari kamu masih bekerja di kantor atau di perusahaan Dan semua pasti ada jalan keluarnya Asalkan kamu mau berusaha dan fokus melakukannya Dengan mempunyai bisnis sampingan Atau dengan mempunyai bisnis online Tentunya akan menambah Penghasilanmu tiap bulan Maka Mulai sekarang Ayo Mulai aja dulu Semua akan berjalan Seiring waktu berjalan Oke, mulai aja dulu Dan saya baru mulai Sampai jumpa di video berikutnya Salam sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.